Mohon perhatian, pintu tiap tersatu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Bagus, pertumbuhan tubuhmu cepat. Mungkin kamu cocok dengan alam di sini dan ini biasa untuk usia 13. Suaramu pun sudah mulai berubah agak berat. Sahut Ayuwandira tersenyum senang, tak disangka, puteranya dalam waktu tiga purnama bisa secepat ini pertumbuhannya, ah ibu, aku juga heran tapi yah sudahlah. Balas Mahisa Dharma tersenyum, mereka tak tahu bahwa semalam Kamakanaka telah membuka sembilan simpul nadi dan tujuh cakra di tubuh Mahisa Dharma. Kamakanaka tak lupa mengisi sembilan jenis tenaga dalam kesembilan simpul nadi Mahisa Dharma. Efek dari itu memicu pertumbuhan tak normal pada tubuh Mahisa Dharma. Semalam sebelum Kamakanaka datang, tinggi tubuhnya setengah tombak, sekarang sudah tiga perempat tombak. Perubahan itu membuat kaget orang-orang di sana, namun mereka berpikir mungkin selama ini mereka tak terlalu memperhatikan Mahisa Dharma. Bukankah sudah tiga purnama Mahisa Dharma berada di pulau Kencana Lokapala? Perubahan fisik itu tak terlalu dipikirkan oleh para penghuni pulau itu. Setelah menemuin ibunya, Mahisa Dharma kebilik buyut besarnya yakni Kamakanaka, namun Kamakanaka tak ada di dalam biliknya. Mahisa Dharma mencari kebilik gagak seta, orang tua ini juga tak ada di dalam biliknya. Ah, mungkin mereka ada di puncak bukit melihat pembangunan rumah. Mahisa Dharma segera ke puncak bukit itu, tak ada juga kedua orang tua itu. Kebetulan Mahisa Dharma berpapasan dengan Ningram, Bibi, siapa Mahisa Dharma? Iya, wah kamu semakin tinggi saja, balas Ningram tersenyum. Iya Bibi, aku mau tanya buyut besar dan buyut seta ada di mana ya, tanya Mahisa Dharma. Oh, mereka berdua tadi pagi-pagi mengikuti rombongan Eyang Lingau menggunakan kapal Jong keseberang, jawab Ningram, berapa hari Bibi, tanya Mahisa Dharma lagi. Biasanya kita empat purnama keseberang membeli keperluan-keperluan untuk semua penghuni pulau ini, seperti pakaian, bahan-bahan makanan, rempah-rempah dan keperluan-keperluan lainnya. Paling lama satu purnama sudah kembali ke sini, jawab Ningram. Mahisa Dharma manggut-manggut, lama juga satu purnama, kata Mahisa Dharma dalam hatinya. Mahisa Dharma meninggalkan puncak bukit itu yang menjadi tempat pembangunan rumah baru, sepertinya Ningram menggantikan Lingau untuk mengurus pembangunan itu. Mahisa Dharma kembali ke kediaman Lokapala, di sana dia sarapan bersama ibunya dan jambu nada pamannya, Paman, buyut besar dan buyut seta keseberang, aku sendirian. Ucap Mahisa Dharma pada jambu nada, Hahaha, kamu bisa jalan-jalan di pulau ini, bukankah kamu tak pernah jalan-jalan mengitari pulau ini? Balas jambu nada tersenyum. Baiklah Paman, aku tadi ingin ngajak Paman, tapi aku baru ingat Paman dan ibu sedang merawat eyang, ucap Mahisa Dharma. Iya, nanti kalau eyang sudah sembuh, Paman janji akan temanin kamu main-main. Oh iya, dari tadi Paman perhatikan, tubuh kamu sudah semakin tinggi dan suara kamu mulai berat, ini pertanda kamu semakin besar, nanti kamu kebilik Paman, di lemari ada pakaian-pakaian Paman. Kamu ambil yang kamu suka, pakaian kamu ini sudah kekecilan, sahut jambu nada tersenyum, iya Paman, nanti saja yah, aku mau jalan-jalan dulu, balas Mahisa Dharma. Ayu Wandira memberinya pelukan, kemudian pergi ke dapur mengolah bubur untuk Arya Kamandanu. Matahari sudah terasa panas menyengat saat Mahisa Dharma keluar dari kediaman Lokapala. Dia berjalan seenaknya ke arah barat, dilihatnya ada rumah kecil di balik dinding batu yang dia laluin, jalan setapak itu mengarah ke rumah itu, iseng-iseng dia mengelilingi areal rumah kecil itu. Di belakang rumah ada kolam yang cukup besar sekitar tiga tombak lebarnya, bentuknya memanjang dengan panjang sekitar lima tombak, suasana di situ sepi hanya terdengar suara-suara angin yang menggoyangkan dedaun. Sekitar kolam berserakan dedaunan kering, hembusan angin yang keluar dari pepohonan di belakang kolam itu terasa adem, Mahisa Dharma duduk di bawah pohon besar yang ada di samping kanan kolam. Saat sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu. Waktu Mahisa Dharma menoleh, dia jadi terkejut karena dari dalam air kolam itu telah melompat keluar suatu makhluk yang berukuran panjang. Makhluk itu menyerupai seekor ular yang besar dan panjang, namun makhluk itu kemudian telah lenyap menyelam ke dalam air kolam lagi. Mahisa Dharma berdiri, tertegun mengawasi kolam tersebut. Tetapi makhluk yang tadi melompat ke permukaan air kolam tidak muncul lagi. Mahisa Dharma jadi heran dan ingin sekali mengetahui, sesungguhnya makhluk apa yang terdapat di dalam kolam itu. Mahisa Dharma memutuskan untuk berenang di kolam itu. Dia sebenarnya dari tadi sudah tertarik ingin berenang di kolam itu. Munculnya makhluk itu membuat dirinya penasaran. Tak lama kemudian, nampak Mahisa Dharma berenang kesana kemari di dalam kolam itu dengan riang. Sudah lama dia tak berenang sejak ayahnya tiada. Biasa ayahnya sering mengajak dirinya berenang di sungai dekat rumah mereka. Tak terasa sudah seminuman Mahisa Dharma menikmati kesendiriannya di dalam kolam itu, sinar matahari mulai menyengat terasa teriknya di permukaan kolam. Suatu waktu saat Mahisa Dharma tengah berenang ke tengah kolam dengan hati bersuka cita dan riang gembira, saat itu Mahisa Dharma merasakan jari kaki kanannya sakit sekali, seperti digigit sesuatu. Segera Mahisa Dharma menyelam ke dalam air kolam itu, dan hatinya jadi terkejut, justru waktu itu dia melihat seekor makhluk yang panjang dan besar, yang menyerupai seekor ular. Mahisa Dharma tidak menjadi gugup, ia berusaha untuk berenang naik ke permukaan air kolam dengan cepat, tetapi Mahisa Dharma terlambat, sebab makhluk itu telah melibat tubuh Mahisa Dharma dengan kuat sekali. Karena tidak ada jalan lain, Mahisa Dharma berusaha memberikan perlawanan terhadap libatan makhluk yang menyerupai seekor ular itu, dan mereka jadi bergumul di dalam air kolam. Mahisa Dharma yang pinggangnya dilibat makhluk yang menyerupai ular itu, tidak merasakan kesakitan malahan terasa geli-geli, namun dia menyadari kalau kelamaan di dalam air, dia bisa kehabisan nafas dan dia pun akan binasa. Mahluk itu seakan menarik tubuhnya ke dasar kolam, karena itu, Mahisa Dharma berusaha mempergunakan seluruh tenaga yang ada padanya untuk membuka libatan itu. Namun Mahisa Dharma tidak berhasil, nafasnya juga telah menyesat, karena makhluk itu masih terus melibat dan menariknya. Mahisa jadi mengeluh juga, akan tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu, di mana jiwanya terancam, di saat itu Mahisa Dharma mendaakti mulutnya ke leher binatang itu, malah membuka mulutnya lebar-lebar dan mengigit leher binatang tersebut. Binatang yang menyerupai ular itu seperti kaget dan kesakitan, ular itu meronta dan memperkeras lilitan di pinggang Mahisa Dharma, walaupun tak terasa sakit dilibat, namun dadahnya terasa sesat. Mahisa Dharma tetap bertahan, dia terus mengigit keras leher binatang itu dan mulutnya dirasakan dapat mencicipi sesuatu yang manis tapi amis, karena telah nekat, Mahisa Dharma terus menghisap darah binatang tersebut. Mahisa Dharma berpikir kalau darah binatang yang menyerupai ular itu dapat dihisapnya abis pasti binatang itu akan lemas, dan akhirnya kehabisan tenaga serta mati. Entah berapa banyak darah yang telah dihisap oleh Mahisa Dharma, Mahisa Dharma sendiri tidak mengetahuinya, sampai akhirnya Mahisa Dharma merasakan pandangan matanya gelap dan tenaga fisiknya seperti lenyap, habislah aku kali ini, tentu aku akan terbinasakan oleh binatang celaka ini, pikir Mahisa Dharma dan dia tidak bisa berpikir lebih jauh lagi, sebab Mahisa Dharma telah tidak sadarkan diri alias pingsan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.